hai oke balik lagi bareng gue kali ini ada banner baru si ekaterina gue mau gaca si ekaterina sama jelasin skill-skillnya ya biasa nge-review hero kalau kalian yang mau rerun honda bisa sekarang dan gue mau jelas mau gacha si ekaterina dulu oke oke langsung 10 kali pertama belum dapet oke nggak masalah 3000 kedua oke apakah langsung dapet dapet kah dapet kah nggak dapet dong 3000 lagi ini di di PT 30 ya dapet kah Oh bukan ini di PT 30 belum dapet coba udah di PT 40 PT 40 masih emas dong ini dapet dong dapet oke katerina dapet 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 anjas di PT 40 ya seperti biasa ya mungkin settingannya udah balik lagi kayak sebelumnya dari PT 40 langsung kita level up dulu ekaterina eket ekaterinanya kita kembali terus kita cek mail dulu kita claim dulu ini belum gue claim tadi langsung kita ke Hunter terus tipe air tipe air ekaterina kita level up udah udah kita jelasin skillnya ya perluasan medan kutub berlaku selama tiga ronde saat target elemen air ada dalam medan ini meningkatkan ketika 50% peluang menambah satu lapisan tanda peku untuk satu target jadi kalau di dalam satu parti kita ada elemen air ketika dia ngeluarin perluasan dan wilayah maka teman satu parti kita akan mendapat ketika 50% membuat beda salju dengan ukuran maksimal dua kali terhadap musuh dan mengakibatkan bertahap dmg tiap tahap menyempukkan berusaha yang mendekati power dan memulai pemula-mulai satu lapisan tanda peku pada target terus skill pasifnya topeng peku akan selalu melindungi ekaterina tunggal diterima tidak bisa melibatkan jadi dmg yang diterima itu enggak bisa lebih dari 15% di level 2 nya ya terus skill 2 nya tadi itu dia ngeluarin badai itu mengenai dua target ya mengenai dua target dan membuat tanda beku kedua ya jadi dia memberi tanda beku dan di akhir ronde dia itu bakal ngeluarin apa ya ngasih tanda beku yang ketiga ya jadi di akhir ronde kedua dia itu bakal ngefreeze gitu ngefreeze musuh kita kita coba aja ya ini pakai akun tumbal seperti biasa nah skin pertamanya dia bakal ngeluarin perluasan wl dan ngasih tanda beku ya itu di setiap apa atas musuh itu ada tanda beku itu masih satu ya terus dia bakal ngeluarin badai kedua nah itu udah apa dapat tanda beku yang kedua ya jadi staknya udah dua nah di akhir ronde dia bakal ngeluarin stak yang ketiga dan musuh ngefreeze semua kalian bayangin kalau comboin sama ciumnya ciumnya itu naik 50% kritikalnya gila makin OP kan si ciume kalau digabungin sama ini ya tapi ya lu harus keluarin banyak duit cuy ya kagak sih ternyata nggak kuat Oke kita balik langsung kita review kedua kita coba di apa ya di menara mungkin Hai jangan kayaknya di arena aja kita langsung coba kayak gini ya Nah di ronde awal dia bakal ngeluarin stak yang ketiga nih musuh auto kena freeze chest nah kan Nah gitu aja ya jadi kesimpulannya kita dapat di bt-40 terus skill-skillnya sangat guna banget buat tipe air apalagi digabungin ciume Oke gitu aja ya thanks for watching see you next video hai 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 Terima kasih.